kebencian adalah racun itu adalah kata-kata dari Nelson Mandela seorang yang pernah menjadi tahanan politik namun lalu kemudian ia menjadi seorang pemimpin di negeri Afrika Selatan anehnya racun itu dimakan sendiri ketika seseorang berharap musuhnya binasa dengan kata lain Nelson Mandela hendak mengingatkan setiap orang yang suka memupuk kebencian atau menebar kebencian untuk menjatuhkan orang lain usahanya itu tidak akan menghancurkan orang lain tapi akan menjadi racun bagi dirinya baik sekarang ini ataupun di masa yang akan datang Nelson Mandela bukan hanya berteori soal ini ia mempraktekannya dalam kehidupannya pernah satu kali ia dimasukkan dalam penjara dan ditempatkan di ruang isolasi ketika ia haus ia meminta air minum kepada sipir yang menjaganya sipir itu bukannya mengambil secangkir air minum malah mengencingi kepala Nelson Mandela Nelson Mandela tidak memupuk kebencian kepadanya apalagi mendendam bukan karena ia tidak punya daya untuk membalasnya tetapi karena ia tahu kebencian adalah racun yang akan menghancurkan hidupnya oleh karena itu ketika ia menjadi presiden ia bersama beberapa pengawalnya dia mampir di sebuah rumah makan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik rumah makan tersebut dan saat itu ia melihat sipir yang mengencinginya sedang memesan makanan di tempat yang sama Nelson Mandela menyuruh pengawalnya mengundang orang itu untuk makan bersama setelah makanan siap di meja nampak orang itu bercucuran keringat dan tidak bisa menyantap makanan yang sudah terhidang di meja makan oleh karena itu para pengawal presiden mengembalikan orang ini ke meja di mana ia duduk ini adalah bukti kebencian adalah racun yang merusak hidup kita menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang akan datang banyak pihak yang suka menebar kata-kata yang penuh kebencian demi menghancurkan lawan politiknya mereka berpikir dengan itu masyarakat akan membenci seseorang dan menyayangi yang lainnya mereka mesti belajar dari Nelson Mandela kebencian adalah racun yang ditelan oleh seseorang ketika seseorang berharap dengan itu ia dapat menjatuhkan atau mengalahkan orang lain atau dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan seseorang memumpuk kebencian dalam dirinya bisa karena ia pernah disakiti oleh seseorang oleh karena itu ia terus-menerus membenci orang itu atau bisa juga karena seseorang itu kalah bersaing dan oleh karena itu ia menebar pelbagai ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawannya dalam hal ini kita perlu belajar dari Nelson Mandela yang dalam hidupnya ia sedang mempraktekan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 43 dan 44 mengatakan demikian kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu dan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 Yesus berkata tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku aku berkata kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu mintalah berkat untuk orang yang mengutuk kamu dan berdo'alah bagi orang yang mencaci kamu Yesus mengajar setiap murid-muridnya untuk menjadikan hati kita menjadi sebuah wadah perkara-perkara yang baik perkara-perkara yang indah serta penuh berkat maka dengan demikian bukan saja hidup kita akan diberkati tetapi hidup kita juga akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang salah satu pengaruh besar dari Nelson Mandela di Afrika Selatan adalah menghentikan kemarahan rakyat dari kejahatan masa lalu terlihat dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membangun bangsa dengan memupuk kebencian sama saja dengan usaha meracun seluruh bangsa tetapi membangun bangsa dengan semangat pengampunan rekonsiliasi akan menuntun sebuah bangsa pada kehidupan yang lebih baik mari penuhi hati kita dengan ha-ha yang baik dan buanglah segala jenis toksik yang akan membuat hidup kita tidak berdaya dan tidak bermasa depan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati